Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsi kali ini saya akan menjabarkan tentang perangkat pembelajaran yang telah saya buat yaitu perangkat pembelajaran kelas 12 IPA IPS Lintas Minat untuk kurikulum yang lama yaitu kurikulum 13 atau KURTILAS yang pertama akan saya tunjukkan adalah ini adalah kalender pendidikan yang saya pakai untuk acuan dalam pembuatan alokasi minggu efektif biologi kelas 12 nah yang ini ditunjukkan adalah analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar KIKD untuk pelajaran biologi kelas 12 IPA IPS Lintas Minat disini jelas dan nanti kalau bapak ibu berkenan untuk mengunduh file ini maka bisa dicek di deskripsi untuk bisa masuk ke linknya dan bisa mengunduh file tersebut selanjutnya ini adalah minggu efektif di mana ditentukan minggu efektif berdasarkan kalender pendidikan yaitu untuk semester 1 ada 72 jam pelajaran dan semester 2 hanya 40 jam pelajaran karena disini kelas 12 selanjutnya kita lihat ada program semester di mana ini adalah alokasi waktu yang akan dilaksanakan pembelajaran kelas 12 dan hanya sampai bulan Maret ya untuk semester 2 nya selanjutnya kita melihat program tahunan untuk pelajaran biologi kelas 12 IPA IPS Lintas Minat disini ada alokasi waktu jumlah jamnya tiap materi selanjutnya kita akan melihat yaitu silabus biologi kelas 12 IPA IPS Lintas Minat disini adalah silabus tatap muka atau luring ya di mana terdapat model-model pembelajaran disini sudah lengkap dengan materi pembelajaran berupa video pembelajaran kemudian ada modelnya kemudian ada buku yang dipakai alokasi waktu dan tentunya IPK ya oke selanjutnya kita buka silabus biologi semester genap untuk kelas 12 IPA IPS Lintas Minat disini hanya ada 3 bab ya karena hanya sampai Maret ya setelah itu anak kelas 12 akan ujian sekolah jadi menghabiskan materi untuk 3 bab saja nah disini sudah lengkap bisa dilihat selanjutnya kita akan membahas tentang RPP ya ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran ya di mana kita akan bahas satu persatu untuk bab yang pertama yaitu RPP tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau yang kita singkat dengan PPT ya kita lihat untuk RPP PPT itu disini adalah RPP satu lembar di mana ada tujuan dan kegiatan pembelajaran serta penilaian disini ada 4 kali pertemuan 4 kali 2 JP jam pelajaran ya oke selanjutnya kita akan bahas yang bab yang kedua itu bab yang paling banyak yaitu adalah bab metabolisme di mana untuk metabolisme ini ada 8 kali 2 JP ya 8 kali pertemuan lengkap dengan praktikum dan pembelajarannya selanjutnya kita buka untuk bab ketiga yaitu bab substansi genetika di mana ada 4 kali pertemuan sudah termasuk praktikum disini lengkap dengan materi pembelajaran dan penilaian selanjutnya kita buka bab yang keempat adalah reproduksi sel yang memuat 4 kali pertemuan 4 kali 2 JP disini juga sudah ada praktikumnya dan ada penilaian kognitif ketampilan sikap selanjutnya kita akan bahas bab selanjutnya yaitu pola-pola hereditas kita sudah masuk ke genetika disini ada banyak ya ada 8 kali pertemuan 8 kali 2 JP untuk pola-pola hereditas selanjutnya kita masuk ke semester 2 yaitu hereditas manusia jadi ada yang memasukkan semester 2 ada yang memasukkan semester 1 ya disini ada 4 kali pertemuan selanjutnya materi di semester 2 ada bab mutasi disini ada 4 kali pertemuan sudah termasuk praktikum bab mutasi lengkap dengan penilaiannya dan selanjutnya bab pada semester 2 selanjutnya yaitu bab evolusi dimana ada 5 kali pertemuan beserta dengan praktikum dan bab yang terakhir di kelas 12 IPA IPA selintas minat adalah bab bioteknologi dimana ada 4 kali pertemuan sudah lengkap dengan praktikumnya oke demikian tadi penjelasan perangkat pembelajaran lengkap biologi kelas 12 IPA IPS selintas minat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati